Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam swastiastu Nama budaya Shalom salam Sejahtera buat kita semua Semoga kalian selalu dalam Gue dengan sehat walafiat Intro yang gue kangenin Kali ini gue akan mengajak kalian Untuk syoko rambut Di sempat andalan gue Rencana sih gue pengen potongnya main ban Cuma gak tau ini bagian depan Apakah udah cukup panjang atau belum Ini gak pure daily vlog Jadi gue akan tetap ada tipsnya Untuk tips pertama Dengan tujuan menjaga performa kegantenan lo adalah Harus rutin potong rambut Kalian yang pengen gantengnya terus-terusan Terus ganteng banget Itu harus pada 2 minggu Ya udah lah ya Kita jalan dulu Kita nikmati Macetrianya Ibu koca Dan kita ketemu di Barbernya Let's go Nah ini gue demen ya Jadi potong sama si Iwan ini Rambut gue bisa selalu di stylin dengan Lebih dari satu gaya Tuh coba wanya pertahuan Ini Sleek bag Sleek bag Satu Ini mungkin lebih ke side part Side part Bisa dijatuhin Bisa dirapiin Diklimisin Mungkin Koma Bisa dijatuhin juga Bisa di tarik di sini juga Jadi lo yang mudah bosenan Itu sangat-sangat bagus Nyari potongan rambut Yang bisa dipakai Styling Freestyle Iya freestyle Bener Kenapa lo bisa bikin Tipisin ini Mungkin lo mau bikin Sleek bag nanti Ini enggak tahu Gendang lo Nah Itu bagian samping gue Dibikin Klasik banget Rotak Bersih Tapi Bersih Sekal 유andot Bersih Bersih besoin Bersih 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 Ber verdok Bersih Stephanie Bib Jatuh Bersih 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 G Lo Bersih Rotak Bersih Uwa, sudah kaya Saya akan menanggap ini Saya akan menanggap ini Saya akan menanggap ini Saya akan menanggap ini Terima kasih telah menanggap Tentu totalnya Dua orang Oke Tentu udah Terus Kita nanti masih Salah Terima kasih banyak ya Kak Aku Support temennya Aku mau menanggap ini Kita gak bisa Terima kasih ya Terima kasih Let's go Ini potongannya Klasik undercut juga Cuma karena emang Gue lagi mau manjangin rambut Jadi bagian atasnya gak begitu banyak disentuh Cuma di rapiin-rapiin aja Stylingannya pun juga udah ada bisa tiga Dan ini yang kita ambil gaya Nah di tips ketiga Yang paling baik menurut gue adalah Kalian harus memperhatikan Penggunaan produk buat rambut Jadi bukan sekedar pengen Ganteng rambut kelimis itu Sebenernya bukan itu aja Jadi seberapa Terjaganya kualitas rambut lo Kesehatan rambut lo Apakah lo sering pakai produk rambut setiap hari Jadinya malah rontok Malah jadi ketombe Terus Malah jadi kering rambutnya Itu berarti Produk yang lo pakai Kureng Nah Kalau yang tadi kalian lihat Gue pakai itu Bahkan sampai barbernya Si Capster ya Sorry sampai Capster itu kaget Bahkan seneng banget Karena legend Barber Man Yang dia look up tuh Yang dia lihat di Amerika Itu ternyata menggunakan Ruzel juga Jadi dia juga Makasih ke gue Udah membawakan Ruzel ke tangannya dia Jadi begitu styling Dia seneng Gue sendiri pun juga Pengguna Ruzel selama Jalan 3 bulan Tidak ada sama sekali masalah rambut gue Malah semakin sehat Mulai dari tonic yang kalian lihat Terus gue pakai serum rewok Yang bisa buat alis juga Sama Segala macam omednya Yang udah halal Dan lulus uji MUI Tuh Bepomnya udah pasti juga ada Dan tips yang terakhir adalah Gue sangat minta Kalau misalnya Lo punya Capster Atau tukang cukur Yang Menurut lo sangat bisa Memberikan potongan terbaik Buat lo Minta kontaknya Jadi kalau dia kemana-mana Pindah kemana-mana Lo bisa tetap In touch Bisa berhubungan Dan selalu potong sama dia Kalau misalnya kalian yang di Jakarta Mau nyobain potongan ikhwan Silahkan Gue udah selipin tadi Instagram disana Atau di description box juga Silahkan Nah Itu dia tadi Empat tips Untuk menjaga performa Kegantengan rambut lo Kita ketemu di video berikutnya Gue pamit undur diri dulu Karena ini macet ya Oke Kalian sehat-sehat semua Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax